Lambat sama ku berganti Endaukanlah raku disini Coba tuh lupakan bayangan dirimu Yang selalu saja memaksa tuh merindumu Oke bro selamat siang Oke kali ini kita akan coba berbagi tutorial lagi Oke kali ini saya akan mencoba membongkar bagaimana sih Agar kita rekaman pakai HP dengan soundcard V8 Hasil suaranya bisa jernih terutama pada gitar Nah ada rahasianya bro Jadi rahasianya kita menggunakan yang namanya converter Jadi kita menggunakan ini converter Nah ini ya Oke ini Bukan minyak rambut ya Cuman bekas wadah minyak rambut yang saya gunakan untuk Tempat merakit converternya Oke kita buka ya seperti apa Jadi converter ini fungsinya untuk menyetabilkan suara Biar tersaring dengan jernih Tidak penuh noise atau suara yang berisik-berisik Seperti itu Jadi seperti ini Nah Dalamnya seperti ini Cuman simpel sebenarnya Converter itu rangkaian dari apa saja sih Ini Oke ada Cowokan jack 6,1 Kemudian ada resistor yang satu Kemudian ada kabel USB-nya Kabel USB nanti terhubungnya ke sini Ini ya Ke instrument company Instrumen ini ya Oke Nah seperti ini Jadi alat dan bahannya apa saja Oke kalau kita detailkan Yang pertama Adalah ini Jack Ini ya Ini Tolokan 6,1 Kalian bisa mendapatkannya di toko-toko elektronik Nah ini Terus yang kedua Ada lagi yang namanya Ini Resistor 1K Oke ya 1K ya Jangan kurang jangan lebih Karena Berdasarkan teman-teman YouTube yang membuat Converter ini Sepakat bahwa 1K sudah cukup Oke Kemudian Jelas Kalian membutuhkan Kabel USB ini Nah ini Bisa Kabel bekas dari Charge Boleh atau Kabel data juga boleh Nah seperti itu ya Oke Bagaimana cara perakitannya Cara perakitannya seperti ini Pertama Kabelnya dulu ya Oke Kabel ini Kabel ini yang kita gunakan yang ujung ini ya Jadi jangan sampai kepotong Nah Yang dipotong yang mana Yang ini Ini silahkan dipotong Tidak masalah Dipotong Tak Kemudian Kalian kupas kabelnya Nah nanti isinya kan kurang lebih seperti ini Kalau yang jack warna putih itu kan lebih mudah Isinya ada warna putih Merah Hitam Ada Hijau kali ya Oke Kalau yang variasi Ini isinya seperti ini Nah putih dan warna Tiga warna yang sama Nah artinya apa Ini juga mempermudah kawan Jadi mana yang Minus Mana yang plus Oke Yang minus Itu adalah Selain yang putih Yang putih ini plus Oke ya Putihnya plus Yang lainnya ini Disinyalir minus Oke Karena saya sudah membuktikan sendiri Oke Kemudian kalau sudah seperti ini Jadi kita hanya butuh dua Dua kabel saja Plus dan minus Jadi kuncinya yang putih Adalah Yang plus Oke Paham Oke ya Jadi seperti ini Nanti yang dua Yang lainnya tidak terpakai Dibuang saja Dipotong Atau di Isolatif Oke Kemudian Nanti Sambungkan dengan Ini colokan jack Yang 6,1 ini Nah Saya bingung ini yang negatif Yang positif yang mana Oke Tidak usah bingung Tidak usah bingung ya Yang minus Ini yang ini nih Nah Nah kalau seperti ini Yang minus yang ini nih Yang pipih Nah yang ini Ini yang minus Oke kawan Yang minus ya Ini yang minus Yang gepeng Nah ini Kan terlihat Bentuknya Dia tidak Persegi Jadi dia pipih Nah kemudian yang Yang positif yang mana Yang positif ini Yang ini Kalau di dalamnya ada yang Penilan ini Nah ini Nah itu kan Lihat Jadi yang ujung saya ini Ini adalah yang positif Oke Terus Bagaimana cara merakitnya Resistor ini Kalian tempelkan pada yang Negatif Oke Saya majukan dulu Demiknya agak susah Oke Ini ya Jadi Ini yang negatif Yang ini Ini yang Seperti ini Ini adalah yang negatif Ini Ini ya Ini yang negatif Ini tempelkan Oke Oke sudah Kalau sudah Ini kan seperti ini Nanti Ini Yang Negatif Mana tadi Kebun Oh ini dia Ini ya Nah biasanya Dalam urutan ini kan putih Berada di urutan Kalau seperti ini Yang Kedua Satu dua Ini yang positif Nah yang negatifnya Biasanya di pojok Saya Yang ini Ini Saya temukan negatif yang pojok Nah karena Berhasil Dan bunyi berarti ini yang negatif Oke yang negatif Silahkan dikupas Terus sambungkan dengan Resistor tadi Oke Paham kan Oke Kalau sudah Yang putih dikupas Disambungkan dengan yang Positif yang disini Ini Nah Yang ada cendilan di dalamnya nih Nah ini Positif Negatif Gitu Nah kalau sudah Berarti sudah jadi Dan siap dipakai Nah Tandanya sudah jadi ya Silahkan saya jadi coba Dicolok Dengan jack Dan dimainkan gitarnya Gitarnya bunyi enggak Kalau gitarnya bunyi Berarti sudah berhasil Nah Rangkaiannya seperti ini Jadinya seperti ini Jadi Awalnya Saya juga bingung Terus saya coba browsing-browsing Cari-cari-cari di youtube Itu ternyata Ya sudah ada Cuman kenapa kok saya buat konten Seperti ini Barangkali ada teman yang Mungkin Kurang Paham dengan video-video yang lain Yang di youtube Semoga dengan video saya ini Lebih paham Ini ya Tangganya seperti ini Loh kenapa kok ada Wadah minyak Nah ini Sebagai tempat untuk merakit Biar mudah Dan aman Tidak cepat rusak Keputus Nah kalau sudah seperti ini Siap digunakan Nah tutupnya seperti ini Oke Nah Terus Bagaimana Ya sudah Kita cek Apakah berhasil atau tidak Nah seperti ini Ngeceknya Oke Kita mainkan gitarnya Berhasil sudah bunyi Oke kita coba mainkan satu lagi Lihatlah aku disini Melawan getirnya takdirku sendiri Tanpa mu Aku lemah Dan tiada berarti Nah kurang lebih seperti itu kawan Jadi kalian membutuhkan ini ya Membutuhkan yang namanya Converter Jadi tidak cukup Hanya dengan Sound cut V8 saja Sebenarnya Bisa Dia dimasukkan ke Yang colokan Mic dynamic ini Atau dynamic mic Ini bisa Cuman hasilnya Tidak begitu Bagus Kalau tidak percaya seperti ini Kita coba dulu ya Oke Kita copot Kita masukkan Oke Oke sebentar kawan Copot ternyata ya Oke Ini seperti ini hasilnya Kurang sip Jadi dia Tidak begitu muncul Nah Berisik Jadi penuh dengan noise Dia akan lebih baik Kalian gunakan yang namanya Converter ini Jadi Aman Musiknya jernih Kualitas suaranya terjaga Oke gitu saja Cukup Sekian dari WB Channel Semoga video ini Bermanfaat Bagi kawan-kawan Yang di rumah Yang penasaran bagaimana Caranya Silahkan kunjungi Video ini Cara membuat Converter Jadi Simple mudah Kalian Cukup merogoh gocek Tidak sampai 15.000 Dapat Seperti ini Oke Oh iya Terima kasih yang sudah mampir Jangan lupa Subscribe dulu Tinggalkan like Kalau kalian suka dengan video ini Kemudian berikan komentar yang membangun Share sebanyak mungkin Oke Begitu saja Silahkan Tunggu atau simak Video saya berikutnya Terkait dengan Permusikan Terkait dengan Soundcard V8 Dan yang lain sebagainya Salam kompak Youtuber Indonesia Terima kasih